Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Separta dan teman-teman, kami dari kelompok satu, hari ini akan mempresentasikan tentang overview leadership management. Berikut anggota kelompoknya ada dari saya Melira Madika, ada Yulita, ada Mbak Hasulia, ada Mbak Nima Delestariani, sama Mbak Dina Dwi Marinda. Yang pertama di sini akan membahas tentang leadership atau kepemimpinan. Leadership adalah konsep yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Dalam bisnis, leadership merujuk kepada kemampuan seorang individu untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif dapat membawa keberhasilan pada perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memotivasi anggota tim, serta memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Secara berurutan, penelitian dan teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan dalam pendekatan sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan sifat, kedua pendekatan perilaku, ketiga pendekatan situasional kontingensi. Yang pertama pendekatan sifat, mengidentifikasikan terdapatnya sifat-sifat yang menonjol yang terdapat pada diri pemimpin yang tidak atau kurang terdapat pada diri bawahannya sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa pemimpin itu memang dilahirkan dengan membawa faktor-faktor genetis. Yang kedua pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku membahas mengenai beberapa perilaku yang efektif dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Prilaku pemimpin biasanya dipelajari sehingga bisa dibentuk dengan pembiasaan-pembiasaan yang disengaja. Pendekatan perilaku mengantarkan kita pada suatu anggapan bahwa pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Baik, akan dilanjutkan kepada Mbak Hasuli ya. Baik, terima kasih Mbak Meli. Berikutnya adalah pendekatan situasional kontingensi. Beberapa penelitian model kepemimpinan dengan pendekatan sifat dan pendekatan perilaku ternyata belum bisa menjawab pertanyaan kapan dan di bawah keadaan apa gaya kepemimpinan khusus lebih disukai dibanding yang lain. Pertanyaan ini terlontar karena ternyata tidak dijumpai satupun sifat unggulan dan gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua orang pada situasi dan kondisi yang berbeda. Pendekatan untuk mendefinisikan kepemimpinan. Leadership sebagai fokus dari proses kelompok, kepribadian dan pengaruhnya, suatu tindakan atau perilaku, atau pencapaian tujuan, alat pencapaian tujuan, efek interaksi yang muncul, peran yang berbeda, inisiasi struktur. Yang melibatkan kepemimpinan. Ada beberapa peran yang melibatkan kepemimpinan yaitu pengaruh, maksud, personal responsibility and integrity, pengikut, tujuan bersama, dan perubahan. Ada pun yang melibatkan kepemimpinan juga sebagai berikut, pengaruh, influence, yaitu untuk mempengaruhi semua orang atau bawahan dengan perilaku yang baik dari seorang pemimpin sebagai atasan, sehingga pemimpin cukup berpengaruh pada kinerja pegawainya. Ada pun untuk maksud atau intention, mempunyai maksud dari setiap hal yang dilakukan. Seseorang dengan sifat kepemimpinan pasti memiliki maksud dari setiap perbuatan yang dilakukan olehnya, tak itu untuk tujuan suatu organisasi ataupun untuk tujuan yang lebih besar lagi. Dilanjutkan dengan teman saya? Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak. Saya akan lanjutkan. Yang ketiga yaitu, kesulitan yang tersebut untuk berikut, atau pengenjawab dan tersebut berikutnya. Soal orang pemimpin juga mempunyai rasa tanggung jawab atau setiap pesterjaan dan hal yang sedang dihasilkan. Dikambah dengan tanggung jawabnya tersebut orang-orang yang menelitasi dirungan. Saya lupa juga, insiklitas yang tinggi juga berhubungan dengan ketemimpinan. Jumlah yang harus memiliki komitmen, menunjukkan kejujuran dalam diri kepada orang lain dan juga mengerjakan kebalaan sepertinya dengan kesulitan yang tidak tersebut. Yang keempat yaitu pengikut adalah pengikut adalah pengikut dalam organisasi. Soal orang pemimpin sepertinya tidak akan bisa disebut penghitung, juga tidak ada pengikut atau pengikut yang dapat dipercaya dan berbagi kebalaan. Kepengimpinan yang mempunyai suatu dosa yang terdapat dikisipkan dari orang-orang dan yang akan terdapat dikisipkan dari orang-orang. Selanjutnya, tujuan bersama atau share spiritual. Dengan tertungguhnya beberapa ilmu tuduh yang berbeda dari sebuah organisasi, maka tentu saja berbagai bandaran, kesulitan dan tujuan berbeda akan bertemu. Maka dari itu, tentu dari seseorang pelintir menjadi penengah dan memberikan suatu sendirian tujuan bersama yang harus dituju dan dikisipkan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada perubahan atau change. Hal lainnya di isu, sekarang penghitung diharapkan menikmati membuat perubahan bagi hal-hal setelahnya, yang tentunya menjadi lebih baik. Perubahan tentunya diperlukan dalam organisasi di mana dapat menjadikan kondisi lintangan sesetengar menjadi lebih terara, kondensif, dan juga dapat dikisipkan. Faktor yang mempengaruhi kekemimpinan, yang pertama yaitu faktor yang dikisipkan. Faktor yang dikisipkan, yang terlalu berbeda dari kemimpinan, yang terlalu berbeda dari kemimpinan, yang terlalu berbeda dari kemimpinan, yang terlalu berbeda dari kemimpinan. Seorang pemimpin harus diuntunai setelah yang telah diselitifkan di atas, menurut saya adalah orang yang siap menjadi penumpin dan menjadi penonton bagi masyarakat yang diperlukan. Yang kedua yaitu faktor kemimpinan. Faktor yang terbentuk dari keluarga, teman kerja, tetangga, dan masyarakat. Faktor ini adalah pendekin, tapi juga terlalu berbeda dari seorang yang ingin menjadi penumpin. Maksudnya keluarga, teman kerja, dan masyarakat dimana dia juga meresokkan kemimpinan. Faktor di mana dia bisa menentangkan kemimpinan yang diperlukan dikisipkan untuk yang buat suatu terobosan terbaru dan lainnya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan kemimpinan saya. Terima kasih. Mbak Dina. Baik, saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu faktor sosial. Faktor di mana kita sebagai individu harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya dengan keluarga, teman kerja, dan masyarakat sekitar. Dengan lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, orang tersebut akan lebih bisa menempatkan diri pada segala situasi dan bisa mengerti perasaan orang di sekitar kita. Selanjutnya, next. Leadership versus management. Pemimpin dan manager adalah peran yang berbeda. Manager mengelola aktivitas untuk mencoretnya dari daftar tugas. Tetapi para pemimpin termotivasi untuk menyelesaikan tugas karena mereka dapat melihat gambaran besarnya. Sementara, manager cenderung fokus pada tugas saat ini. Membersihkan ruangan untuk menghindari masalah. Pemimpin melihat masa depan. Next, mbak. Direct versus indirect leadership. Aspek pengambilan keputusan. Untuk direct leadership itu cenderung membuat keputusan secara mandiri dan memberikan perintah secara langsung kepada tim. Sedangkan indirect leadership itu cenderung memberikan saran dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh tim. Aspek nomor dua, komunikasi. Kalau direct leadership itu cenderung melakukan komunikasi secara langsung dan eksplisif dengan anggota tim. Sedangkan indirect leadership itu lebih memperhatikan cara komunikasi yang tidak langsung dan cenderung menggunakan pengaruh dan persuasi. Aspek kontrol. Untuk indirect leadership itu menekankan pada kontrol dan pengawasan terhadap anggota tim. Sedangkan indirect leadership itu memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada tim untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk aspek fokus. Kalau direct leadership itu fokus pada pencapaian hasil dan target yang telah ditetapkan. Sedangkan indirect leadership itu fokus pada membangun hubungan dan membina kepercayaan antara anggota tim. Selanjutnya aspek daya kepemimpinan. Untuk direct leadership cenderung lebih otoriter dan memerintah dengan tegas. Sedangkan indirect leadership itu cenderung lebih kooperatif dan memberikan dukungan serta inspirasi kepada anggota tim. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mbak Yulita. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Tarih untuk berikutnya. Next. Untuk berikutnya ada efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam melakukan tugas kepemimpinannya dengan cara yang tepat. Yaitu seperti kinerja dan pertumbuhan pemimpin kelompok atau organisasi, kesiap-siagaan untuk menghadapi tantangan atau krisis, kepuasan dengan pemimpin, komitmen pengikut untuk tujuan kelompok. Berikutnya ada kesejahteraan psikologis dan perkembangan pengikut, retensi pemimpin atas status tinggi, dan yang terakhir yaitu kemajuan pemimpin ke posisi yang lebih tinggi. Next. Berikut ini ada study kasus untuk leadership yaitu kepemimpinan atas staff jobs. Salah satu contoh konsep leadership yang diterapkan oleh jobs adalah kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin mencoba untuk menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama dengan memotivasi mereka secara emosional. Jobs terkenal dengan kemampuannya dalam memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai visi dan tujuan yang ambisius. Selanjutnya, untuk tokoh pemimpin yang kedua yaitu ada Hyrule Tanjung. Salah satu contoh konsep leadership yang diterapkan oleh Hyrule Tanjung adalah kepemimpinan partisipatif. Dalam kepemimpinan partisipatif, seorang pemimpin menggandeng karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memberi mereka tanggung jawab dalam mencapai tujuan perusahaan. Hyrule Tanjung dikenal sebagai pemimpin yang mendorong partisipasi aktif karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang melalui program pelatihan dan pengembangan. Sekian teman-teman dan Pak Separta presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.